Tujuh pedang tiga ruyung jelit enam. Sekalipun usia dan tingkatannya selisih jauh daripada lotiau, namun bicara soal kedudukan di dunia persilatan, belum tentu ia lebih rendah dari pihak lawan. Maka sambil tertawa dingin katanya, benda yang berada di alam semesta ini diperuntukkan setiap manusia, sampai waktunya bila mau tuh aku tidak pergi mengambil, aku orang shilin justru akan mengambilnya. Akan kulihat betapa hebat kasih elang tua, lotiau, ini, dengan gusar siau lotiau mengebrak meja, seorang lelaki berusia tiga puluhan yang duduk di sampingnya segera melompat bangun dengan wajah marah. Dia bukan lain adalah contoh acu dari tujuh belas benteng perairan di Telaga Koyew dan Hongtik, keturunan keempat keluarga siau, kim li, si ikan emas, siau peng. Dengan kemunculan itu, sudah terang bermaksud mewakili ayahnya untuk bertarung. Tapi Kiong Sin Leng Liong segera berkata sambil tertawa, setelah siau lotiau berkata demikian, aku si pengemis tua baru tahu hubungan antara kalian sesungguhnya penulik kaliku. Tapi bicara pulang pergi, tahukah kalian sesungguhnya apa persoalannya sinar matanya beralih ke wajah mau kau, kemudian katanya lagi, tadi si monyet kecil bilang dia tak bisa mengambil keputusan, sekarang tentu dapat kau putuskan bukan? Nah, aku ingin bertanya padamu, bukankah kau telah mendapatkan rahasia tentang letak harta karun itu dari orang Kaipang? Seandainya perbuatan kalian tidak diketahui siapapun tentu tak menjadi soal. Kini aku si pengemis tua pun sudah tahu. Bila aku bersama kawanan pengemis cilik lainnya bersama-sama datang menegurmu, coba apa yang akan kau lakukan dari pembicaraan ini, suatu rahasia yang selama ini tertutup pun segera terungkap. Oh, rupanya persoalan ini ada sangkut pautnya dengan pihak Kaipang demikian semua orang berpikir. Meski begitu mereka tetap belum tahu barang apakah yang sebenarnya tersimpan di telaga Hongpik dan Koyau itu sehingga lengco ama okau yang enggan bermusuhan dengan orang itu kini harus bersitegang dengan pihak Kaipang? Sekali lagi siolotiau mengerutkan dahi. Ia tahu persoalan yang menyangkut yang menyangkut orang Kaipang memang sukar diselesaikan. Dilihatnya lengco ama okau memang tak malu sebagai pentolan lokling. Dalam keadaan begini wajahnya tetap tidak berubah sama sekali. Terdengar ma okau berkata sambil tertawa, mestika yang ada di dunia ini akan diperoleh mereka yang bijaksana. Sekalipun aku ma okau seorang yang tak becus juga tak berani menantang takdir. Karena itu, setelah kutau rahasia ini aku pun akan berusaha mendapatkannya. Sedang mengenai soal lain, sayang ma okau terlalu bodoh sehingga tak tahu bagaimana mesti menjawab. Lebih dulu ia menyebut takdir, kemudian mengatakan dirinya bodoh, pokoknya dia tak peduli soal lain. Maksudnya bila kalian punya kepandayan, silakan berebut dengan aku. Sudah barang tentu Kiong Sin Leng Liong dapat menangkap arti perkataannya. Dengan gusar ia berkata, kalau begitu, aku si pengemis tua akan mohon petunjuk kelebih dulu dengan kasih pentolan loklim ini selama kejadian itu berlangsung, Kow Bun cuma diam saja, terkadang ia berbicara dengan Mao Bun Ki. Tapi sekalipun sedang berbicara, ia tetap mengikuti setiap kata pembicaraan yang sedang berlangsung. Maka ketika didengarnya Kiong Sin Leng Liong hendak turun tangan sendiri menghadapi Leng Chow Ama Okau, air mukanya segera berubah, seakan-akan khawatir Leng Chow Ama Okau kalah di tangan orang. Melihat pemuda itu menghawatirkan keselamatan ayahnya, hati Bun Ki terhibur, pikirnya, semula aku mengira ia kurang senang kepada ayah, ternyata dugaanku salah, dalam pada itu air mukaleng Chow Ama Okau juga berubah, sorot metu semua orang juga tertuju ke arahnya. Di tengah suasana yang kritis inilah, suara pujian kepada Seng Buddha mendadak berkumandang. Setelah memuji keagungan Buddha, Bak Mit Siang Jin dari Siow Lim Pai memandang sekejap wajah para jago di sekeliling ruangan, kemudian berkata, si Cu sekalian adalah jago kenamaan dunia persilatan dewasa ini, sekalipun sudah lama kuidup terpencil di atas gunung, namun selalu merasa kagum terhadap nama dua besar kalian. Yung Sin Leng Leng Tertawa, serunya, Tai Su terlalu merendahkan diri, padahal kami cuma kamu silat kasaran. Mana bisa dibandingkan dengan Tai Su yang hidup bebas menyenangkan, sesudah tertawa nyaring, dia melanjutkan, apalagi Kung Fu Siow Lim Pai sudah termashur. Bila Tai Su menganggap kami sebagai tokoh persilatan, Entah orang lain, tapi aku si pengemis tua merasa malu sendiri, cuma titik setelah menatap sekejap sekitar tempat itu, lalu sambungnya, sudah lama Tai Su tidak mencampuri urusan duniawi, apakah kedatangan Tai Su kali ini juga disebabkan harta karun ini selama puluhan tahun menjagoi dunia persilatan, Kiong Sin Leng Leng Termashur sebagai manusia yang sukar dihadapi, tak heran ucapannya kedengaran tajam dan bernada menyindir. Ba'ir Siang Jin segera menukas, Sian Cai, meski tak becus, kehidupanku di pegunungan telah membuat sifat kerakusan lenyap dari hatiku. Meski harta mestika yang kalian maksudkan adalah Sian Cai Pocong yang diidamkan setiap umat persilatan, namun mestika itu belum membuatku kemaruk untuk mengangkanginya sendiri. Jadi Si Chu pun tak perlu sangsi dan curiga, terkerut kening ma'okau, lalu tertawa nyaring, hahaha, Siang Jin tak usah memberi penjelasan, aku pun tahu seorang bulim Chiampu seperti Siang Jin takkan berebut barang sampingan dengan wampu sekalian. Sebab kalau sampai berbuat begitu bukan lagi bulim Chiampu namanya, selesai berkata ia lantas tertawa nyaring pula, sementara matanya melirik sekejap ke arah Kiong Sin Leng Leong. Jelas ucapan itu bernada menyindir seakan-akan mengatakan mereka yang turut ambil bagian dalam perebutan itu bukan bulim Chiampu. Kiong Sin Leng Leong mendungakan kepala dan tertawa keras, suaranya lantang mengatasi gelap tertawa lengco ama okau, berhenti tertawa matanya lantas melotot. Kera kerja pengemis tua selamanya terang-terangan, serunya lantang, orang si mau, kalau bicara hendaknya jelas sedikit. Meski aku pengemis tua terkenal miskin, namun bukan orang yang suka menganiaya kaum muda, apalagi berebut barang dengan orang muda macam. Kau, cuma peta Sam Cai Pocong diperoleh kaum pengemis dengan susah payah, jika ada yang ingin merebutnya, tentu saja aku pengemis tua takkan tinggal diam. Betul, peta mestika itu diperoleh Hosute dari anggota pengemis kalian. Tapi waktu itu anak buah kalian terluka oleh didikan panah penjaga benteng perairan. Hosute telah menolong jiwanya, mungkin lantaran berterima kasih atas budi pertolongannya, maka peta itu diberikan kepadanya, setelah berhenti sebentar, sambil tertawa dingin sambungnya lagi, apakah kejadian semacam ini pun dianggap suatu kerampasan orang si mau, sekalipun kau putar balik persoalan juga tak ada gunanya, bentak kiong sin leng liong, walaupun murid kami terluka oleh didikan panah, andai kata tiada pertolongan Hosutemu, kurasa jiwanya juga tak sampai melayang, setelah mendengus, katanya lagi, HMM, bila kau anggap peristiwa ini akan berlangsung tanpa diketahui orang, maka keliru besar dugaanmu itu. Ketahuilah, bila tak ingin diketahui orang, kecuali kau sendiri tidak berbuat, seraya berkata, tokoh yang termasuhur karena ilmu kun go anit kha itong cukeng itu mengambil dua buah poci di atas meja, lalu diremasnya sehingga berubah menjadi sepotong toyatimah. Para jago yang hadir ini rata dua berilmu silat tinggi, namun mereka dibuat kagum juga oleh kelihayan tenaga dalam orang. Belang, kiong sin leng liong menggetukan toyatimah itu ke meja, lalu katanya lagi, Nah, orang Shimao, bila kau tahu diri, cepat kau kembalikan peta mestika itu kepadaku. Mengingat suhomu si Hwasyo dari Ngergo Taisan yang sudah tiada, bukan saja soal ini takanku singgung lagi, bahkan apapun yang hendak kau lakukan dalam dunia persilatan juga takanku campuri. Kalau tidak, jeripayahmu yang kau pupuk selama ini akan mulai goyah, baru saja lengco ama o kau hendak menjawab, Kim Gantiau, si Raja Wali bermata emas, si Yauti telah berdiri dan menimrung, aku si orang tua tidak peduli siapa yang mendapatkan peta mestika itu. Aku hanya tahu benda itu milik orang-orang di Telaga Kodan Hong, berarti milik benteng perairan keluarga si Yauti kami. Bila kalian sobat dari daratan ingin mengincar barang kami, kecuali membantai semua saudara dari 36 benteng perairan, jangan harap keinginan tersebut dapat tercapai pada dasarnya dia memang berperawakan kering dan gagah, apalagi dalam keadaan gusar. Alis matanya menegak, sinar matanya setajam sembilu, ditambah suaranya lantang seperti bunyi genta, sungguh ia tak malu disebut seorang pentolan 39 buah benteng perairan. Kogun menggunakan sumpitnya menjepit sepotong daging ija dan dikunyahnya pelahan. Melihat ketiga pihak itu saling ngotot, dengan berpeluk tangan ia saksikan mereka cakar-cakaran sendiri. Leng Chow Ama Okow dengan kedudukannya sebagai Lok Lin Pang Chu berdiri di antara Kiong Sin Leng Leong dan Kim Gan Lo Tiau. Dia sama sekali tidak gentar. Masing-masing saling menatap dengan tajam. Persoalan mereka sedemikian rumitnya sehingga boleh dibilang tiada satu pihak yang menduduki posisi di atas angin. Itulah sebabnya saat itu tiada yang berbicara lagi. Masing-masing sibuk merancang bagaimana caranya mengadu domba pihak yang lain, dan dia sendiri tinggal meraih keuntungan. Para jago yang hadir waktu itu rata-rata merupakan jago kenamaan, tapi tiada seorang pun buka suara, sebab mereka tahu ketiga orang itu sama-sama sukar dihadapi. Meski di antara mereka ada yang lebih erat hubungannya dengan salah satu pihak, tapi juga enggan ikut terjun ke dalam air keruh. Selama ribut dua bakit siang jin hanya diam saja, wajahnya tanpa emosi, tapi begitu semua jago membungkam dengan kening berkerutia baru berbicara, Omi Tohut serunya, sudah setengah harian si Chu sekalian ribut tanpa hasil, sebab siapa pemilik Sam Chai Pocong tak bisa diselesaikan dengan pertentangan antara kalian bertiga saja, mendengar ucapan itu, serentak para jago mengalihkan sorot matanya ke wajah pendekta ini. Tai Su, apa maksud ucapanmu ini? Aku si pengemis tua tidak mengerti, seru Kiong Sin Leng Liong. Apakah siang jin pun berminat atas benda itu sambung Leng Chau ama Okau pula? Sedangkan Kim Gan Lo Tiau mengebrak meja sambil tertawa terbahak-bahak, Hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Lebih baik pendekta sakti dari Siow Lim Si saja yang memberikan keadilan, tangannya yang besar segera menepuk Bahu Kim Li Siow Peng yang duduk di sampingnya, kemudian menambahkan, Peng Ji, masih ingatkah kau apa yang sering kukatakan? Hanya Siow Lim Pai saja yang bisa dianggap perguruan baik dalam dunia persilatan, Sekarang coba kau lihat, para jago sudah melupakan peraturan terpenting yang ditetapkan jago-jago darat dan perairan di Chin Nia dulu yang menetapkan bahwa pihak perairan dan daratan terpisah pada wilayah masing-masing, pihak satu tak boleh menjajah pihak yang lain, syukur pendekta suci Siow Lim Pai telah muncul untuk memberi keadilan, diam-diam kobun tertawa geli, pikirnya, tua bangka ini memang liai, dia telah melemparkan abu hangat ke tangan si Hwa Siow, perlu diketahui, persoalannya sekarang telah menjadi masalah pelik, siapapun tak dapat menyelesaikan masalah ini. Maka setelah Kim Gan Lo Tiau melemparkan soal ini ke tangan Bakit Siang Jin, tanpa terasa kobun ikut mengalihkan sorot matanya kepada si pendekta dari Siow Lim Si ini. Dia ingin tahu bagaimana caranya pendekta ini menyelesaikan masalah tersebut. Semua jago pun merasa kagum atas kelicikan si Raja Wali Tua. Semua orang bukan orang bodoh, tentu saja mereka tahu apa maksud yang sebenarnya dari perkataannya itu. Bakit Siang Jin tetap tenang, ujarnya dengan perlahan, Si Chu, kalau dilihat dari napsu kalian untuk memperebutkan harta karun Sam Chai Pocong tanpa segan mengorbankan kehormatan masing-masing, kukira selain emas intan, mungkin dalam Sam Chai Pocong terdapat pula senjata mestika atau obat mujarab yang bisa menghidupkan lagi orang mati. Tapi tahukah kalian akan asal usul yang sebenarnya dari Sam Chai Pocong tersebut? Pertanyaan ini membuat para jago sama melengak. Semula mereka memang heran apa sebabnya orang-orang itu getol memperebutkan mestika tersebut, benda apakah yang membuat jago-jago lihai itu menjadi bernafsu untuk mendapatkannya? Kemudian setelah mendengar nama Sam Chai Pocong, mereka baru tahu mestika ini menyangkut sejumlah harta karun yang sudah berusia ratusan tahun. Meski begitu mereka tidak tahu benda apa saja yang terdapat di balik harta karun itu, apalagi asal usulnya. Tak heran suasana menjadi gempar setelah mendengar pertanyaan pendekta Sai Ilim itu, sebab baik soal senjata mestika, obat mujarab atau harta karun berupa emas intan, semuanya menimbulkan rangsangan bagi setiap orang yang hadir. Maobun Ki yang masih muda dengan rasa ingin taunya yang besar, kontan terbelalak matanya demi mendengar kisah tersebut. Ia melirik sekejap ke arah kobun, melihat pemuda itu asyik makan, sambil tertawa gelidia menarik ujung bajunya dan menegur lirih, Eh, bagus amat nafsu makanmu, masa dalam keadaan begini pun masih bisa makan? Berada dalam keadaan begini, kecuali kobun seorang, memang tiada orang lain yang bernafsu untuk bersantap. Kiong Sin Leng Leong memandang sekejap ke sekeliling tempat itu. Melihat semua orang membungkam, dia lantas tergelak, hahaha, pertanyaan Tai Su memang sangat bagus. Kutahu serba sedikit tentang asal usul Sam Chai Pocong tersebut, Leng Chao Mauka segera mendengus. Kiong Sin Leng Leong tidak menghiraukannya, ujarnya lebih jauh, seratus tahun yang lampau, dalam dunia persilatan terdapat tiga orang Chiampu Persilatan dengan nama Sam Chai Lian Beng, persekutuan tiga unsur, yang menguasai jual beli kalangan Lok Lim titik belum habis dia bicara, Kim Gan Lo Tiau segera menimrung, Tian Ih, Tabib Langit, Teis Ed, Malaikat Bumi, dan Jin Mo, manusia iblis, merajai dunia persilatan masa itu dengan kepandayan yang tinggi. Setiap jual beli yang terjadi dalam kalangan Lok Lim harus menyumbangkan tiga bagian sebagai upeti untuk mereka. Meski aku si tua bangka berpengetahuan cetek, namun kalau cuma soal ini sedikit banyak aku pun tahu, berbicara sampai di sini, dia melirik sekejap ke arah Kiong Sin Leng Leong dengan sikap bangga. Diam-diam Ma Obun Ki tertawa geli, bisiknya kepada Ko Bun, rupanya melestikat tersebut peninggalan tiga gembong penyamun, Ko Bun tidak berkata apa-apa kecuali tersenyum. Sementara itu Pat Bin Leng Leong Oh Chihui juga sedang berbisik kepada Tijiu Sian Wan, Lo Si, coba kau lihat Ching Hang Kiam Cupek, Ih, mengapa duduk melulu di situ tanpa bergerak macam orang mati saja? Tijiu Sian Wan berseru tertahan, agaknya ia pun merasa heran. Tapi sebelum ia bicara, Mbak Nitsi Yang Jin telah berkata lagi dengan lantang, sudah lama ku dengar Siaw Lo Si Chu berpengetahuan luas dan seorang ahli sejarah. Dan setelah berjumpa hari ini, terbukti kabar itu memang betul, perkataan pendeta Siaw Lim Pai ini hampir saja membuat Siaw Ti tertawa bangga. Baru saja dia akan bicara lagi, Mbak Nitsi Yang Jin telah mendahului, walaupun Tian, Te dan Jin bertiga sekutu itu mendapat upeti, namun tindakan ketiga orang bulim Chiampuo ini justru telah mengurangi banyak masalah dalam dunia persilatan dan menciptakan banyak pahala. Siaw Lo Si Chu, walaupun kau tahu tentang soal ini, tapi apakah kau tahu mestika apa saja yang ditinggalkan ketiga orang Chiampuo itu tanpa terasa para jago memasang telinga baik-baik untuk mendengar jawaban itu? Siapa tahu Siaw Lo Tiau hanya bersuara o-o dan tak mampu meneruskan, rupanya ia pun tak tahu mestika apa saja yang ditinggalkan itu. Leng Co Ama Okau tertawa nyaring, serunya cepat, 30 tahun lamanya Tian Ih, pesat dan Jin Mo merajai dunia persilatan, kemudian entah apa sebabnya mereka sama-sama lenyap tak berbekas. Sejak itulah harta kekayaan yang berhasil dikumpulkan ketiga orang bulim Chiampuo itu ditambah sebilah pedang pusaka milik Teset Chiang Lo Chiampuo, jarum petu jiksing Chiamp, senjata rahasia ampuh milik Jin Mo Sugong Lo Chiampuo serta pil-pil penyambung nyawa tinggalan Tian Ih Go Lo Chiampuo, semua itu menjadi mestika yang diinginkan setiap umat persilatan dalam dunia Kangong. Setelah memandang sekejap sekitarnya dengan bangga, dia melanjutkan lagi, hanya saja selama ratusan tahun ini, seperti juga ketiga orang bulim Chiampuo itu, harta pusaka itu tak pernah muncul kembali dalam dunia persilatan. Sem Chai Po Chong pun menjadi rahasia besar. Beruntung sekali 40 tahun berselang pernah ku dengar hal ini dari guruku, siapa tahu, sengaja dia berhenti berbicara, tentu saja ia hendak bilang tak menyangka kalau rahasia tersebut bisa terjatuh ke tangannya. Omi Tohut seru bakit siang Jin kemudian sambil mendungat kepala, tak kusangka mau si Chu yang berusia muda ternyata memiliki pengetahuan yang amat luas. Hanya saja tahukah si Chu mengapa ketiga orang bulim Chiampuo itu bisa lenyap secara tiba-tiba dan mengapa mestika tinggalan mereka bisa lenyap pula selama ini? Pendeta suci si Olin Pai ini memang sangat sabar. Urayanya lamban, membuat para jago gelisah dan ingin mencengkeram leher bajunya dan memaksanya berbicara cepat dan jelas. Tapi bakit siang Jin adalah seorang yang berkedudukan tinggi dalam dunia persilatan. Meskipun sikap jual mahalnya membuat semua orang mendongkol, namun mereka hanya bisa memandangnya dengan melotot saja. Di antara mereka, hanya Kiong Sin Leng Liong saja yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, soal ini, bila kau mati, akan ku tanyakan sendiri kepada ketiga orang Chiampuo itu di neraka nanti, selesai berkata, kembali ia bergelak tertawa, membuat para jago lain turut tertawa geli. Bakit siang Jin seperti tidak mengerti akan sindiran itu, kembali ia berkata perlahan, sebenarnya persoalan ini merupakan rahasia besar dalam dunia persilatan. Baiklah, mau tak mau agaknya harus ku ceritakan sekarang, setelah berhenti sebentar, dia seperti lagi menyusun kembali daya ingatannya, kemudian baru melanjutkan ceritanya. Meski Tian Ih, Tset dan Jin Mo bersekutu, namun wakta mereka berbeda. Walau Tiani Gopotko terjun ke kalangan Lok Lim, namun ada tujuan lain. Dia cuma ingin mengatur dunia Lok Lim yang banyak pertikaian itu. Sedang Tset yang selik dan Jin Mo Sugong adalah gembong-gembong iblis dunia persilatan. Justru karena terpengaruh oleh budi kebaikan Tiani serta takut pada kungfunya yang liai, maka selama sekian tahun persekutuan tiga serangkai dapat menjegoi persilatan dengan nama harum, setelah berhenti sejenak, lalu dia melanjutkan. Oleh karena itu, meski di luar Tset dan Jin Mo amat menurut, padahal diam-diam merasa sirik terhadap Tian Ih Golo Chiampuwa. Akhirnya ketika Golo Chiampuwa tidak waspada, mereka menutup Tian Jian Hiatnya. Hanya saja kera kerja mereka amat rahasia sehingga tiada umat persilatan yang tahu. Setelah jalan darah Tian Jian Hiat tertutup, ilmu silat Golo Chiampuwa punah dan ditahan secara halus. Dalam keadaan begini, Tset dan Jin Mo tidak takut kepada siapa-siapa lagi. Ulah mereka makin menjadi. Dalam sedihnya Golo Chiampuwa lantas memutuskan untuk berbakti kepada Buddha. Pada dasarnya Loh Chiampuwa ini memang seorang berhati mulia. Sejak mengabdi kepada agama, lalu dengan kesabaran yang luar biasa, tiap hari dia selalu berusaha memberi khotbah dan membawa kedua saudaranya kembali ke jalan yang benar. Ternyata perjuangan tidak sia-sia. Akhirnya kedua orang gembong iblis itu pun bersedia meletakkan golok pembunuh dan kembali ke jalan yang benar. Berbicara sampai di sini, pendeta agung ini berseru memuji keagungan Buddha. Kemudian sambil membuka matanya dia berkata lagi, Setelah tiga orang bulim Chiampuwa ini kembali ke jalan yang benar, semua harta kekayaan serta senjata mestika milik mereka ditenggelamkan ke dasar telaga. Setelah itu mereka pun berangkat ke Siaulimsi, di mana oleh Chiang Buncosu kami waktu itu rambut mereka dicukur dan jadilah ketiga orang itu sebagai pendeta Siaulimsi. Mendengar kisah yang menyangkut rahasia dunia persilatan itu, para jago sama melomong. Setelah berhenti sebentar, kembali bakit siang jin berkata lebih lanjut, setelah menjadi pendeta Siaulimsi, mereka laporkan tempat penyimpanan harta karun itu kepada Chiang Buncosu dengan harapan Chiang Buncosu dapat menyerahkan rahasia ini kepada orang yang betul-betul berjiwa kesatria sehingga harta karun itu bisa digunakan bagi kesejahteraan orang banyak. Tapi Chiang Buncosu kami sudah tidak mencampuri urusan duniawi lagi, itulah sebabnya peta harta karun itu dibagi menjadi tiga. Satu diberikan kepada Pak Chiangcosu dari Butongpei, satu lagi diserahkan kepada Teng Hongcosu dari Kuil kami dan satu lagi diberikan kepada Sobat Karib yang paling dihormatinya waktu itu, Khaitian Koyan yang amat tersohor itu, begitu mendengar nama terakhir ini, serem tak para jago sama bersuara tertahan. Kobon pun mengangkat cawan air teh dan minum seteguk, dia berpaling ke arah Mao Bunki sambil bergumam. Adiki, coba lihat, Fajar telah menyingsing Bunki berpaling keluar jendela. Betul juga, Fajar telah menyingsing di langit sebelah timur. Rupanya saking asyiknya para jago membicarakan soal mestika dunia persilatan itu sampai lupa matahari sudah hampir terbit. Ba'ir Siangjin berdehem perlahan, kemudian berkata lagi, kalau menuruti keinginan Chiangbu Jinchou Sukami, tentu saja beliau berharap ketiga orang Chiampuo itu bisa memanfaatkan harta karun itu demi kesejahteraan umat manusia. Tapi waktu itu ketiga orang Chiampuo itu sudah menyerahkan diri ke dalam agama, maka peta harta karun itu turun temurun diwariskan hingga sekarang. Sedang mengenai kedua bagian peta lainnya, kurasa mungkin disebabkan tak menemukan orang yang sesuai, maka selama ratusan tahun ini harta karun tersebut tetap terpendam, baru sekarang semua orang mengembus nafas lega. Sedikit banyak mereka pun memperoleh gambaran yang sesungguhnya. Tapi sekarang mendada ada berita yang mengatakan peta harta karun itu telah muncul kembali dalam dunia persilatan, kata Ba'ir Siangjin lebih jauh, mendapat kabar ini, segera ku turun gunung. Sebab harta karun itu besar sekali pengaruhnya. Mendingan kalau terjatuh ke tangan orang Budiman, bila diperoleh manusia berhati busuk, apakah takkan menimbulkan bencana? Itulah sebabnya tujuanku turun gunung adalah untuk mencari peta orang yang mendapat peta itu serta duduk persoalan yang sebetulnya. Dengan sorot metu setajam semilu dia awasi sekejap wajah maokau bertiga, kemudian melanjutkan, jika orang mendapatkan peta harta karun itu dari Butong Pai atau dari Haipian Koyan, tentu saja aku tak perlu khawatir. Sebaliknya jika orang itu memperoleh peta secara tidak jelas, terpaksa aku ikut bertanggung jawab, berbicara sampai di sini, dengan sorot metu yang tajam dia awasi wajah Leng Chua maokau, Kiong Sin Leng Leong dan Kim Gan Lo Tiao. Walaupun Ba'ir Siangjin tidak berbicara belak-belakan, namun setiap jago sudah paham arti kata-katanya itu, yakni menuduh maokau memperoleh peta itu secara mencurigakan serta menyatakan dia tak berhak mengusik harta karun itu. Meski tindak tanduk Kiong Sin Leng Leong antara lurus dan sesat, bagaimanapun dia terhitung seorang tokoh dunia persilatan, maka setelah mendengar perkataan paderi agung itu, rasa tak puas yang semula menghiasi wajahnya kontan lenyap. Air muka Kim Gan Tiao Siauti juga berubah. Ia tak sanggup berkata apa-apa lagi. Hanya Leng Chua maokau saja tetap tenang, seakan-akan dia sudah mempunyai suatu rencana yang matang. Senyuman licik tampak menghiasi bibirnya. Kiong Sin Leng Leong termenung sejenak, setelah menghela nafas, katanya, aku si pengemis tua tak tahu di balik urusan ini terdapat banyak seluk-beluknya. Kutahu urusan ini karena muridku mendadak menerima sepucuk surat kaleng, tapi murid yang menerima petara khasya tersebut kini sudah mati di telaga Hongtik sehingga dari mana asalnya petara khasya itu tidak ku ketahui, Mbak Mit Siang Jin mengalihkan sorot matanya ke wajah Ching Hang Kiam Chu Pei yang selama ini membungkam. Cu Tai Hiap tegulnya, jauh-jauh kau datang kemari, tentunya juga disebabkan persoalan ini bukan? Aku ingin tanya apakah petara khasya itu berasal dari tanganmu yang kau serahkan kepada murid Kek Pang selama ini Ching Hang Kiam Chu Pei cuma duduk membungkam, kecuali wajahnya agak berubah sewaktu mendengar pembicaraan Bait Siang Jin tadi. Keadaannya tak berbeda jauh dengan orang mati seperti dikatakan Pat Bin Ling Long. Mendadak jago pedang Butong Pai ini bangkit berdiri, ia mengitari sebuah meja dan menuju ke sisi Bak It Siang Jin, kemudian membisikkan sesuatu ke telinganya. Puluhan pasang metu serentak tertuju pada kedua orang itu. Terlihat senyuman yang sukar dicernakan artinya tersungging di ujung bibir mereka berdua. Kemudian Ching Hang Kiam Chu Pei bangkit berdiri, ia menjurah keempat penjuru dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun lantas menuju ke mulut tangga dan turun ke bawah. Semua orang menjadi tercengang, begitu juga Maobun Ki. Dengan kening berkerut ia membisiki Kobun, aneh, apa yang terjadi? Sungguh aku tidak mengerti, Kobun menggeliat sambil menguap, ia pun tersenyum seperti apa yang terlihat pada wajah Bak It Siang Jin dan Chu Pei, ih, kemudian ia membisiki Maobun Ki, persoalan yang sukar dimengerti suatu ketika pasti akan diketahui juga, buat apa gelisah aku tak tahan. Seri Bun Ki sambil mencibir. Belum habis ia berkata, Bak It Siang Jin telah berbangkit dan berseru, Omi Tohut, sesuai peredaran alam semesta, hukum karma selalu berjalan. Siapa berjasa dan siapa berdosa, semuanya tercatat. Takdir telah menentukan segala galanya. Benda yang bukan miliknya, diperebutkan juga tak ada gunanya. Semoga si Chu sekalian bisa memahami ajaran Tian dan baik-baik menjaga diri, selesai mengucapkan kata-kata yang entah ditujukan kepada siapa, pendeta agung itu mengebas lengan bajunya dan melayang pergi. Terhadap Sam Chai Pocong hakikatnya tak ambil peduli lagi. Semua jago dibikin bingung dan saling pandang tanpa berkata. Persoalan ini ibaratnya sebuah jalan sempit pegunungan yang makin melebar, siapa tahu mendadak muncul puncak tinggi mengadang di depan, sehingga meski gelisah juga tak dapat melihat apa yang terdapat di depan sana. Setelah kepergian kedua orang itu, Kiong Sin Leng Liong menunduk dan termangu sejenak, mendadak ia mengentak kaki dan menghela nafas. Kita orang Kaipang memang ditakdirkan miskin, mungkin kita tak berjodoh dengan harta karun itu, katanya kemudian dengan tergelak sambil memberi tanda, Ayo, mari kita pergi. Sudah kenyang bersantap, apalagi yang perlu ditunggu di sini. Di seorang pengemis jangkung berbangkit sambil melotot ke arah Leng Coama Okau, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu. Tapi melihat ketuanya sudah memberi tanda, tanpa bicara lagi dia lantas mengikuti rekan-rekannya berlalu dari situ. Tapi semenjak itulah hubungan Leng Coama Okau dengan pihak Kaipang menjadi renggang. Memandangi bayangan punggung para pengemis yang menjauh, kobun manggut-manggut sambil bergumam, memang orang pintar, memang bijaksana. Hei, apakah bilang bunki berpaling dan menegur? Kobun tertawa, dia berpaling ke arah Pat Bin Linglong Oh Chihui yang duduk di sebelah sana dan berkata, ingin ku tanya kepada saudara Oh, Mao Tai Hiap dan saudara Oh telah datang kemari, lantas siapa pula yang mencari harta karun di Hong Tik Oh sesuai dengan apa yang tertulis dalam peta. Mula-mula Oh Chihui melenggong, kemudian katanya sambil tertawa, kalau T, memang orang pintar, memang orang pintar. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan dengan suara tertahan, kalau kau dapat menebaknya, tak ada salahnya ku beritahukan kepadamu, orang yang pergi ke Hong Tik Oh untuk mencari harta adalah Kijikoku. Kau memang belum pernah berjumpa dengan dia. Tentu saja bunki yang duduk di tengah pun mendengar pembicaraan mereka, serunya, ah, kiranya Kijisyo pergi ke Hong Tik Oh lebih dulu. Sebenarnya waktu itu Kim Gan Tiaw Siaw Ti sedang termenung setelah kepergian Ching Hong Kiam Chu Pek I, Bak Nit Siang Jin dan Kiong Sin Leng Liong secara mendadak. Maka begitu mendengar perkataan Mao Bunki, dia tersadar dari lamunannya. Dia berhasil memahami rahasia dibalik persoalan ini dan diam-diam-diam memaki, hari ini aku situa betul-betul dipecundangi orang. Tak nyana aku penuh dibodohi keparat si Mao itu. Dengan susah payahku himpun segenap kekuatan perairan dan bersiap siaga di sini, tak taunya orang lain lantas menerobos ke telaga Hong Tik Oh untuk mencari harta, berpikir sampai di sini, dia naik pitam. Mendadak ia mengebrak meja sambil bangkit berdiri dan memandang sekejap ke sekeliling tempat itu dengan sorot metel, tajam. Orang si Mao, bentaknya, kukirakah seorang jagoan, tapi terbukti permainanmu kurang gemilang. Sekalipun kau dapat menipuku, apakah tak malu ditertawakan orang persilatan sebagai manusia rendah dan tak tahu malu? HMM, sudah 70 tahun ku hidup di dunia ini, baru hari ini ku tahu dalam dunia persilatan terdapat seorang kotor, seorang munafik dan berjiwa pencoleng di antara empat saudara angkat lengcoa Mao Kau, hanya Tiso Ancu, Siswi Poa Baja, yang paling banyak tipu muslihatnya, kelicikannya jauh di atas Mao Kau sendiri. Sejak Tijiu Sian Wan, monyet dewa bertangan baja, Ho Lim berhasil merampas petera khasya Sam Chai Pocong dari murid Kai Pang, benda tersebut segera dikirim kepada Mao Kau dengan cepat. Sudah barang tentu harta karun yang luar biasa itu segera membangkitkan kerakusan Mao Kau untuk mendapatkannya. Tapi ia pun sadar, bila kabar ini sampai bocor, suatu badai mengerikan pasti akan terjadi dalam dunia persilatan. Meski belakangan ini dia berkedudukan tinggi, rasanya juga sulit memperoleh harta karun itu dengan aman. Maka Siswi Poa Baja Kimo segera menyusun rencana. Mula-mula dia membocorkan rahasia itu lebih dulu agar perhatian jago persilatan tertuju pada pertemuan yang akan diselenggarakan Tijiu Sian Wan, sedang dia sendiri dengan membawa murid kedua dan ketiga dari Giyokut Sucia segera berangkat ke Hong Tik Oh diiringi barisan penyelam dari pasukan Tiki Sintian Tuwi. Maksudnya harta karun itu hendak diangkat tanpa sepengetahuan orang lain. Rencana ini berhasil juga mengelabui orang persilatan. Bukan cuma baknit siang jin dari Siaw Lin Pai dan Kiong Sin Leng Liong saja yang tertipu. Bahkan Hwe Egan Kim Tiaw Siaw Ti yang berpengalaman pun kena dikibuli siasat itu. Tentu saja hal ini disebabkan semua orang tak menyangka dengan kedudukan lengcoa Maokau ternyata dapat melakukan perbuatan rendah semacam ini. Sekarang Sam Chai Pocong bagaikan seekor ikan segar yang besar daya pikatnya untuk memancing kucing rakus guna melakukan perbuatan apapun. Orang persilatan yang menilai Maokau sebagai seorang pendekar sejati tentu saja banyak yang terkecoh. Sedang Maokau sendiri sudah barang tentu diam-diam merasa senang. Siapa sangka indrik yang tak diketahui oleh orang itu, akhirnya berhasil dibongkar oleh seorang pelajar. Setelah pertanyaan kobun tadi, diam-diam Pat Bin Linglong dapat menangkap apa artinya. Tentu saja ia merasa terkejut. Tapi demi mengambil hati kobun, ia pun memberitahukan persoalan ini kepadanya. Maobun Ki kurang pengalaman. Ia tak tahu urusan dan mengutarakan persoalan itu tanpa sengaja, akibatnya urusan jadi runyam. Lengcoa Maokau Tau Siaw Lotiau adalah seorang berpengalaman, tentu saja dia mengerti keadaan yang sebenarnya setelah mendengar perkataan itu. Maka diam-diam ia pun melakukan persiapan untuk menghadapi badai yang akan meledak itu. Di samping itu, diam-diam ia pun merasa lega hati karena jago-jago lay seperti Bak It Siang Jin, Chin Hang Kiam Chu Peleh dan Kiong Sin Leng Liong sekalian telah pergi semua, meski kini masih hadir seorang Hwe Gan Kim Tiau, namun ia tak memandang sebelah metel terhadap orang tua tersebut. Tapi sayang, pintar selama hidup bodoh sesaat. Bayangkan saja, kawanan jago itu berdatangan demi peristiwa harta karun, sebelum memperoleh sesuatu keputusan, mana mungkin orang-orang itu pergi begitu saja? Sebab itulah begitu Siaw Lotiau mengebrak meja dan mencaci maki, sekalipun ada di antaranya belum tahu persoalan itu, akhirnya pun jadi tahu. Hanya saja mereka adalah jago kawakan Kang O, meski mengincar harta karun namun mereka tak berani memusuhi Ma Oto Aya. Maka semua orang pun belagak tuli dan berpeluk tangan, seakan-akan sedang menonton pertunjukan sandiwara di bawah panggung saja. Ma Oto Aya hanya tersenyum dan sengaja bersikap menghina untuk menunjukkan kedudukannya berbeda dengan yang lain, padahal dia mengandalkan begundal yang banyak jumlahnya. Tentu saja dengan kekuatannya ia tak perlu khawatir. Sementara dia masih duduk sambil memandang hina terhadap lawannya, mendadak belang, seorang muncul dari belakang. Orang ini menggunakan jubah panjang berwarna hijau. Pedangnya tersandang di punggung. Dia tak lain adalah Chou Jiu Sin Kiam, jago pedang tangan kiri, tingih. Sambil melompat ke depan mau kau dah membentak, orang Siaw, kami bersaudara menganggapkah sebagai seorang tua bangka, maka selama ini selalu mengelah padamu. Siapa tahu kasok belagak dan tak tahu diri. Sekarang jangan menyesal jika kami tak mau sungkan-sungkan lagi padamu, air muka Siaw Lo Tio berubah hebat saking kusarnya, dia mendongakan kepala dan tertawa seram. Pek pohwi lo alim kicing yang berada di sisinya segera berkata dengan suara dingin, Siaw Lo Tio, bila kau tahu diri, cepatlah mencawat ekor dan merat dari sini. Bila sampai menunggu Ting Toa kau turun tangan, sudah pasti untuk menggelinding pergi saja tak sempat lagi. Tadi ia kecundang di tangan si Raja Wali Tua si Siaw ini, maka kesempatan yang baik ini segera dimanfaatkan untuk balas mengejek lawannya. Bagaimanapun sabar Siaw Ti, akhirnya meledak juga kemarahannya. Sekujur tubuhnya gemetar menahan emosi. Semua orang sama menahan napas, semua tahu suatu bentrokan akan segera berlangsung. Kobun berpaling ke arah Bunkis sambil tersenyum. Belum lagi lenyap senyumannya, suara bentakan telah menggelegar, hari ini harusku beri pelajaran kepada kalian yang tak tahu aturan, dalam gusarnya, si Raja Wali Tua si Siaw itu tak peduli posisinya yang terjepit lagi. Sambil membentak segera ia menerjang dan melancarkan serangan. Jangan kira usianya telah lanjut, ternyata ilmu silatnya sama sekali tidak lemah. Begitu menerjang ke muka, segera ia menghantam Chou Jiu Sin Kiam. Chou Jiu Sin Kiam tertawa dingin, ia mengagus ke samping. Siapa tahu, Hwe Egan Kim Tiaw yang termasuhur di air ini juga sempurna dalam permainan telapak tangan. Serangan tadi menderu dan hanya serangan tipuan belaka. Ketika sampai setengah jalan, mendadak tangannya ditarik ke samping dan secara tiba-tiba menebas lambung tingih. Buru-buru Chou Jiu Sin Kiam tingih menarik perut dan menghindar, siapa tahu bayangan telapak tangan berkelebat lagi. Jari tangan Xiao Ti sebelah kiri menyambar tiba pula dengan cepat. Baru sekarang Ting Ih kaget. Ia berusaha menangkis dan menghindar, namun sekali salah langkah, segera diadidahului musuh dan terdesak di bawah angin. Terasa olehnya pukulan Xiao Lotiao menabas pula dari depan, belakang, kiri maupun kanan. Sebaliknya ia sendiri sama sekali tak sempat melakukan serangan balasan. Suasana dalam ruangan rumah makan menjadi kacau, para jago sama meninggalkan tempat duduknya dan menyingkir, terutama Kobun. Dia menyingkir jauh di tepi jendela sana, seakan-akan khawatir tersambar pukulan dan mengakibatkan terluka. Sebaliknya Bun Ki merabah gagang pedangnya dan berdiri di depannya, matanya melotot, kalau bisa dia ingin menyuruh Chou Chiu Xin Kiam mundur agar dirinya bisa mendemontrasikan beberapa jurus di depan kekasih ini. Lim Ki Ching pun tersenyum licik sambil mengerling ke arah Leng Chou Amao Kau. Tampak olehnya gembong persilatan itu sedang menyeringai. Rupanya Nafsu telah menggelora dan bertekad membunuh si Raja Wali Tua si Siau itu. Sebaliknya Kim Li Siau pengberdiri tegak di pinggir Arna sambil berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan, terutama yang menyangkut keselamatan ayahnya. Dalam pada itu, Chou Chiu Xin Kiam telah keteter hebat, kini dia hanya bisa berkelit dan menangkis saja. Jelas sudah terdesak di bawah angin. Menyaksikan ini, para jago mulai berbisik-bisik, Padahal Chou Chiu Xin Kiam terhitung jago lihai yang ternama dalam dunia persilatan, mengapa hari ini dia begitu tak becus? Apakah namanya yang termasur selama ini hanya nama kosong belaka ada pula yang berkata begini, lebih baik jangan sembarang bicara, kung fu anda lancubo siang hui mungkin belum dikeluarkan, semua pembicaraan itu sangat didengar oleh Pat Bin Linglong Oh Chi Hui. Dia lantas menarik Kobun sambil memisikinya, Kolo Teh, kau sering mengatakan belum pernah melihat kehebatan jago persilatan. Sebentar dapat kau lihat semua. Tahukah kau di antara tujuh pedang tiga ruyung, bicara soal keganasan adalah mau to aku kami, dan kedudukan kedua ditempati oleh Chou Chiu Xin Kiam Ting To Aya, Kobun tersenyum pula. Meski dia menunjukkan sikap seperti takut urusan, namun sorot matanya memperhatikan jalannya pertarungan antara Ting Ih melawan Siou Lotiao. Tampak kedua orang itu masih bergebrak, dengan sendirinya meja kursi terjungkir balik, mangkuk piring pun berantakan. Puluhan gebrak kembali lewat. Tiba-tiba terdengar Siou Lotiao tertawa seram. Kedua telapak tangannya terentangkan, diputar dan dirapatkan kembali. Dia hendak menggunakan Im Yang Jen untuk menarik pergelangan tangan kanan Chou Jiu Xin Kiam. Tampaknya lengan kanan Ting Ih segera bisa cacat, tanpa terasa semua orang menjerit kaget. Juga Mao Kau berubah air mukanya. Namun Chou Boss Yang Hui Ting Ih menjegoi dunia perselatan sekian tahun bukan secara kebetulan. Meski pergelangan tangan kanan terancam namun ia tidak gugup dalam bahaya. Sementara Mao Kau sekalian siap memberikan pertolongan, mendadak ia mendengus, sebuah tendangan kilat segera dilontarkan ke depan. Ting Ih termasuhur di wilayah Kuitang dan Kuisai. Tendangan yang digunakan itu merupakan kungfu aliran selatan, cepat dan tepat. Yang diancam adalah hulu hati, tempat mematikan yang harus dijaga oleh setiap orang. Kalau Hwe Gan Kim Tio berhasil dengan serangannya, bila dia puntir pergelangan tangan orang lebih keras, miscaya tulang pergelangan tangan Chou Jiu Sian Wan akan patah. Siapa tahu pada saat yang kritis itulah pihak lawan melancarkan tendangan kilat ke hulu hatinya. Dalam keadaan begini, jika ia tidak batalkan ancamannya meski Ting Ih bakal dilukai, namun ia sendiri pun akan celaka. Terpaksa sambil merentangkan sepasang tangannya ia melompat mundur ke tempat semula. Sekarang Tijiu Sian Wan, Pat Bin Linglong dan Pepo Hui Hoa sekalian baru bisa menghembuskan napas lega. Tijiu Sian Wan segera berebut maju ke depan, sambil menggulung lengan baju dan mengencangkan ikat pinggang ia berseru, Ting To Ako, beristirahatlah lebih dulu. Biar siyao tayang mewakili Ting To Ako bergebrak beberapa jurus dengan dia, Hwe Gan Kim Tio terbahak-bahak, serunya lantang, orang siho, silakan maju. Sekalipun kalian hendak maju kerubut aku pun tak gendarai remuka Chou Jiu Sian Kiam Ting Ih sedingin es tanpa mengucapkan sepatah kata dia angkat tangan kanan. Belasan kancing jubah hijaunya itu seketika terlepas dan pakaian pun terbuka. Ia lantas mengebaskan tangannya dan jubah panjang itu lantas tertanggal. Pakaian ringkas bagian dalam berwarna hijau dengan tujuh bilah pedang pendek beroncek kuning yang terselip di pinggangnya. Hal ini membuat jantung para jago berdebar tegang. Leng Chou Amao kau pun menyeringai, kepada Bun Ki katanya, Anak Ki, Ting To Asyokmu sudah gusar. Bisa kau manfaatkan kesempatan ini untuk menyaksikan kelihayaan Chou Boss Yang Hwe Paman Ting itu. Awas jangan sampai kena sasaran pedang Bun Ki mencibir sambil mengiakan, dalam hati merasa tidak puas. Selama beberapa hari ini beruntun dia pernah merobohkan beberapa jagoan. Jangankan Ting Ih, bahkan ayahnya sendiri pun tak dipandang sebelah mata olehnya. Ting Ih memang lihai, entah bagaimana tentang kung fu yang sesungguhnya, tapi cukup dilihat dari gerakan membuang jubahnya yang begitu cekatan terbukti dia bukan jago sembarangan. Orang si siow, terdengar ia berkata sambil tertawa dingin. Keluarkan senjata mu dan bersiaplah menghadapi kematian. Air muka siow ti maupun siow peng berubah menjadi amat tak sedap dipandang. Si ikan emas siow peng segera melompat ke depan ayahnya sambil berbisik, Ayah, biar ananda yang menghadapi dia. Ia kuatirah ayahnya tak tahan sehingga nama baiknya selama puluhan tahun pudar, maka dia mengutarakan niatnya itu. Hei anak muda, mengapa terburu nafsu jengek pek pohui hoa tiba-tiba, biarpun ingin cepat mampus juga tak perlu tergesa-gesa, cuma setelah tertawa dingin, lanjutnya, tua bangka si siow, bila kau merasa tenagamu telah loyo, memang ada baiknya jika beristirahat lebih dulu, Hwe Gan Kim Tiaw adalah seorang jago kenamaan dunia persilatan, sekalipun ada golok dipalangkan di atas tengkutnya pun dia tak akan mengerutkan dahi. Mana dia tahan menghadapi sindiran tersebut? Tanpa bicara dia segera melolos sepasang senjatanya dari balik baju, itulah Hun Sui Go Bici, semacam cundrik yang panjangnya satu kaki lebih. Begitu siow lotiau keluarkan senjatanya, kembali para jago berseru kaget. Mereka tahu kepandaian jagoan perairan ini sangat hebat. Maklumlah kawanan jago itu cukup berpengalaman dan memiliki ketajaman matu yang luar biasa. Begitu melihat senjata yang digunakan, mereka segera tahu bila tiada kepandaian yang hebat tentu tak akan berani mempergunakan senjata semacam itu. Tapi Chou Jiu Sin Kiam tetap tertawa dingin dan acuh-ta'acuh. Sekali pergelangan tangan berputar, cahaya hijau segera memancar, tahu-tahu pedang yang tersandang di punggung telah dilolosnya. Sebagai seorang kidal ia memegang pedangnya dengan tangan kiri. Kemudian dia angkat pedang dari bawah ke atas dan diayunkan beberapa kali, lalu bentaknya, lihat serangan sinar pedang berkelebat, mendadak ia menusuk hulu hati siow ti. Terang bayangan orang segera berpisah. Rupanya ketika ting ih melepaskan tusukan tadi, siow lo tiow segera membendung dengan sepasang senjata cundrik. Dia gunakan senjata pendek yang enteng itu untuk menyambut serangan lawan dengan keras-lawan keras. Pedang yang dipakai Chou Jiu Sin Kiam diperoleh dari gurunya dan terbuat dari baja asli, tentu saja bentrokan mana tidak mengakibatkan kerusakan apa-apa. Sedangkan siow lo tiow mengangkat cundrik kanan sebatas alis mata, sementara cundrik di tangan kiri siap di depan dada. Ia berdiri tak bergerak. Bagaikan dua ekor ayam jago yang siap bertarung, kedua pihak saling melotot. Mendadak Chou Jiu Sin Kiam Ting Ih menggeser ke samping. Cahaya pedang di tangan kiri berputar membentuk sekuntum bunga cahaya, kemudian pedangnya berputar pula menusuk ke depan. Seret, seret, beruntun ia lancarkan dua kali serangan kilat. Hwe Egan Kim Tiau membentak gusar. Dengan cundrik kanan ia tangkis pedang lawan, cundrik kiri menyerang jalan darah Seng Hiang Hiat di muka lawan dengan jurus Ching Leong Jutin, naga hijau muncul dari mega. Sebagai jago berpengalaman puluhan tahun, Chou Jiu Sin Kiam tidak gampang terkecoh. Dengan gerakan lincah dia berputar. Pedang balas menyerang dengan jurus Tsu Chouan Im Yang, memutar balikan Im Dan Yang. Pedangnya merendah lalu menyambar ke atas, dengan cepat menyambar perut musuh. Ilmu pedang tangan kiri selalu bergerak terbalik dan jarang dijumpai dalam dunia persilatan. Si ikan emas Siau Peng terbelalak lebar, telapak tangan basah oleh keringat dingin. Dia sangat menguatirkan keselamatan ayahnya. Siauti pantang menyerah. Dengan taktik menangkis, menjebat dan menusuk, kedua cundrik menyambar kian kemari secara gencar. Kakek yang sudah lanjut usia ini ternyata berani menyerempet bahaya dengan mengandalkan sepasang senjatanya yang pendek. Perayawakan tubuhnya yang tinggi besar berputar kian kemari mengitari ruangan rumah makan yang sempit ini. Jenggot yang kutih berkibar, namun langkahnya sama sekali tidak bersuara. Cahaya tajam menyilaukan mata memenuhi ruangan, namun suasana justru hening. Mendadak Hwe Gan Kim Tiau melejit dengan gaya Kwe Bong Hwan Siu, ular aneh membalik badan, lalu sepasang cundriknya disertai desing angin tajam menusuk dari kiri dan kanan. Co Chiu Sin Kiam tertawa dingin, pedangnya berputar membabat pergelangan tangan kiri Siu Lotiau, lalu dengan jurus Siu Salan Hwan, kebaskan baju berulang kali, menyusul pedang menusuk pula ke muka, satu jurus dua gerakan. Siu Lotiau mengegos ke samping, cundrik di tangan kiri membentur senjata lawan dengan cepat. Terang sekali lagi terjadi benturan nyaring. Co Chiu Sin Kiam segera menggeser dengan gaya Hai Wat Leong Bun, ikan melompati pintu naga, cahaya pedang berkelebat lewat secepat kilat dan menusuk jalan darah Lip Chuhiat di sisi telinga Siu Ti. Dalam dua kali bentrokan kekerasan yang terjadi, Hwe Gan Kim Tiau sudah mengetahui tenaga lawan tidak melebih dirinya. Sebagai Chago yang banyak pengalaman tempur, begitu menemukan titik kelemahan lawan, tentu saja ia tidak melepaskannya dengan begitu saja. Sambil mundur selangkah, dengan jurus Heng Ka Kim Liang, tiang emas malang melintang, kedua cundrik sekaligus menusuk ke depan, maksudnya hendak mengunci gerak pedang tingih. Siapa tahu, ketika serangan pedang Co Chiu Sin Kiam mencapai setengah jalan, tiba-tiba serangan ditarik kembali, badan bergerak mengikuti gerak pedang dan mundur. Dengan cepat tangan kanan merabah pinggang, menyusul ayunan tangannya menghamburkan cahaya hijau. Buru-buru Hwe Gan Kim Tiau menghentikan geraknya, sementara itu cahaya tajam berkilau secepat kilat menyerang tiba. Cepat kedua cundriknya menangkis. Seret, seret mendadak terdengar desing tajam menyambar tiba menyergap kedua matanya. Dalam kejutnya buru-buru dia menjatuhkan diri ke belakang, jenggotnya berkibar terambus angin, badannya yang tinggi besar pun rebah ke belakang dengan gaya jembatan gantung. Kawanan jago sama terbelalak. Tiba-tiba ada yang berteriak tertahan, cu bo sing hui titik senjata andalan tokoh selatan ini betul-betul luar biasa, di mana cahaya tajam menyambar, ketiga bilah pedang kecil juga disambitkan. Waktu siau lotiau menjatuhkan diri ke belakang itulah, segera co jil sin kiam menubruk maju. Pedang di tangan kiri langsung membabat kaki siau lotiau yang memantek di tanah seperti batu karang itu, sementara tangan kanan tetap siap menarik pedang kecil yang terselip di pinggangnya. Terkesiap para jenggawar menyaksikan kejadian itu. Mereka tahu walaupun siau lotiau dapat meloloskan diri dari serangan bo kiam, pedang induk, yang berada di tangan kirinya, jangan harap dapat lolos dari serangan cu kiam, pedang anak, yang siap dihamburkan lagi dengan tangan kanan. Cubos yang hui, pedang terbang induk dan anak, memang merupakan kepandaian andalan co jil sin kiam ting ih. Tampaknya Hwe Gan Kim Tiaw Siaw Ti segera akan tewas di ujung senjata cubos yang huinya. Pada detik krisis yang menentukan mati hidup seorang ini, mimik wajah yang diperlihatkan setiap orang berbeda satu sama lain. Ini menunjukkan apa yang dibayangkan masing-masing orang pun berbeda-beda. Leng Coa Maokau menyeringai, Teg Pohui Hoa berseri, Tijiu Sian Wan berkilat matanya, Pat Bin Ling Long Longo lebar, sedang Maobun Ki berpikir dalam hati, jurus serangan ini tidak seberapa hebat, coba menghadapi diriku, pasti tidak akan mati kutu bagaimana dengan kobun? Ia tetap tersenyum, hanya sekali ini senyum yang sukar dilukiskan itu seakan-akan lantaran merasa kesehan, maka senyuman itu menjadi lebih berperasaan. Kedua mati si ikan emas yau pengerah membara, sambil membentak ia menerjang maju. Terasa angin tajam mendesir di depan, ternyata tiga bilah pedang kecil tadi menyambar lewat di depannya dengan membawa sisa kekuatan yang cukup keras. Kret. Kret. Kret ketiga bilah pedang kecil itu menancap di atas tiang besar ruangan makan itu. Hanya gagang pedang sepanjang tiga inci dengan roncek kuning yang bergetar tiada hentinya. Untuk diceritakan agak lambat, namun kejadian berlangsung terlalu cepat. Baru saja Hogan Kim Tio berpaling, cahaya hijau telah menyambar pula ke tubuhnya. Baru saja dia menghela nafas dengan perasaan sedih, siapa tahu cahaya hijau yang sebenarnya sudah hampir membacok tubuhnya itu tahu-tahu menyambar balik ke sana. Baru saja ia tenangkan diri, terdengar kret pula, sebatang senjata rahasia telah menancap di atas dinding ruangan. Peristiwa yang terjadi mendadak ini kontan saja membuat suasana dalam ruangan menjadi gempar pula. Rupanya sewaktu Chou Jiu Sin Kya mengayunkan pedangnya sambil tertawa dingin tadi, mendadak dari sisi tubuhnya menyambar datang desing angin tajam. Dia segera sadar ada senjata rahasia sedang mengancam iganya. Sebagai seorang tokoh silat liai, meski berada dalam keadaan begini, kewaspadaannya tetap tinggi. Setiap saat ia selalu berjaga terhadap datangnya ancaman. Tentu saja menyelamatkan diri lebih utama daripada melukai musuh, apalagi dari desing angin serangan tersebut. Dia menyadari betapa dasyatnya. Bila ada melanjutkan bacokannya terhadap Siauti, miscaya iganya akan berlubang lebih dulu. Terpaksa ia menarik kembali serangannya sambil membalikan badan dan berkelit ke samping. Tampak sekilas cahaya emas menyambar lewat di depan tubuhnya dengan cepat luar biasa. Sebagai seorang ahli senjata rahasia, tak urung hatinya terkesiap juga oleh kecepatan serangan tersebut. Dalam kejutnya dia celingukan ke sekeliling arena dengan sorot metel, tajam. Terlihat olehnya Lengco Amaokau sekalian memperlihatkan wajah keheranan, kawanan jago sama berseru kaget. Ia coba menakar arah datangnya cahaya emas, jelas datang dari luar jendela. Sementara itu Lengco Amaokau dengan cepat telah membalik tubuh dan melongo keluar jendela. Angin berembus sepoi di luar, namun tak ada bayangan apapun. Keadaan di bawah loteng pun sunyi senyap tiada suara, kawanan lelaki berbaju emas yang semula berjaga di situ kini tertidur di bawah emper rumah karena mengantuk. Fajar telah menyingsing dan menyinari sederetan bangunan rumah di seberang jalan, tapi di situ pun tak tampak ada orang kecuali cahaya matahari pagi yang keemasan. Sekalipun banyak akalnya, tak urung berubah juga air muka gembong persilatan ini, bentaknya, losi, cepat keluar dan periksa dengan seksamati jiusian wan segera mengiakan dan menerobos keluar jendela. Sebaliknya Lengco Amaoka melompat ke sana dan mencabut senjata rahasia yang menancap di dinding itu. Ternyata benda itu adalah sebilah pedang kecil berwarna emas. Suasana dalam ruangan kembali gempar, perhatian semua orang tadi hanya tertuju pada pedang tingih. Siapapun tidak memperhatikan dari mana datangnya senjata rahasia ini. Bahkan Lengco Amaoka sendiri pun menganggap senjata rahasia ini berasal dari luar jendela, tapi ketika dia berpaling, di luar jendela sudah tiada bayangan orang lagi. Dengan kening berkerut Lengco Amaoka mempermainkan pedang kecil berwarna emas yang belakangan ini banyak menimbulkan kesulitan baginya ini. Dalam pada itu, Cho Chiu Sin Kiam Ting Ih juga telah meninggalkan Hwe Egan Kim Tio dan mendekati Maokao. Setelah memperhatikan pedang kecil berwarna emas itu sekejap, serunya, lagi-lagi dia, Maokao mengangguk. Sorot matanya yang serupa Ma Chielang memperhatikan orang yang berdiri di tepi jendela. Mula-mula yang dilihatnya adalah Pat Bin Linglong Oh Chihui. Waktu itu dia berdiri di sana sambil sebentar melongo keluar jendela, sebentar lagi memandang pedang emas. Di samping Pat Bin Linglong Oh Chihui adalah putri Maokao sendiri. Ia pun sedang melongo keluar jendela, sedang di samping putrinya adalah Kong Chu Kaya yang rayol itu. Lebih ke sana adalah tempat di mana ia berdiri tadi. Pelbagai ingatan segera berputar dalam benak tokoh Lok Lim ini, pikirnya, pedang emas ini meluncur masuk lewat sebelah kiriku. Jika bukan meluncur masuk dari luar jendela berarti dilepaskan orang yang berada di sebelah kiri titik sorot matanya kembali mengawasi orang-orang itu dengan seksama. Alisnya berkernyit, kemudian pikirnya lagi, Oh Loh Sam dan Anoki tentu saja tak akan berbuat demikian. Satu-satunya kemungkinan adalah bocah shiko itu. HMM, dia bilang tak mengerti ilmu silat, tapi aku tidak percaya, tapi jika dibilang liakim kiam hiap, hal ini pun mustahil titik. Jika demikian, berarti pedang emas itu berasal dari luar jendela. Tapi ini pun tak mungkin pikir-punya pikir, ia merasa di balik persoalan ini pasti ada hal-hal yang tidak beres. Akhirnya dengan kening berkerut, jago Lok Lim ini segera mendekati kobun dan menepuk tubuhnya. Ia sengaja hendak mencoba kemampuan anak muda itu, maka tepukan mana secara diam-diam disertai tenaga yang cukup kuat. Kebetulan Pat Bin Linglong Oh Chihui sedang berpaling, melihat apa yang terjadi ia terperanjat, teriaknya, To'ako, apa yang kau lakukan lengco ama Oh Kau berpikir cepat, sambil tertawa ia tarik kembali tenaganya. Ia tepuk perlahan bahu kobun, pikirnya, tampaknya kobun dan Oh Samte sudah berkenalan lama. Rasanya tak mungkin dia adalah orang kucurigai kebetulan kobun juga berpaling, kedua orang beradu pandang. Lengco ama Oh Kau bertanya dengan tertawa, kolote, barusan kau berdiri di sini, apakah kau rasakan sesuatu yang tak beres dari belakangmu kobun tersenyum dan menggeleng? Bun Ki lantas menimberung, ayah, kau ini terlalu. Masa kau tanyakan soal ini kepadanya? Dia kan seorang kutubuku, sekalipun ada orang hendak membacoknya dari belakang pun tak akan diketahuinya, Ma Oh Kau tersenyum, memperhatikan lagi wajah kobun beberapa saat, dia berpaling ke arah lain. Waktu itu Siaw Lotiau berdiri di sisi anaknya sambil berbicara dengan suara lirih. Mendadak terdengar angin berembus di luar jendela, cepat Ma Oh Kau berpaling, ternyata yang datang adalah Tijiu Sian Wan Holim. Sambil menggelengkan kepala Holim berkata, tak ada bayangan manusia yang nampak di luar. Sudah kutanyakan hal ini kepada penjaga di luar, tak seorang pun melihat apa-apa. Kukira kejadian ini agak aneh, memangnya Kim Kiam Hiap bisa menghilang lengcoh Ma Oh Kau mendengus, HMM, tampaknya anak buahmu makin lama makin tak becus. Kalau tak ada urusan masih mendingan. Begitu terjadi peristiwa, segera terasa orang-orang yang kita pelihara selama ini sesungguhnya cuma sekumpulan manusia tukang ke gares belaka. Sama sekali tak berguna, jelas maksudnya, Kim Kiam Hiap bukannya bisa terbang melainkan orang-orang di luar kelewat tak becus sehingga tidak melihat kehadirannya. Merah padam wajah Tijiu Sian Wan, sahutnya kemudian dengan cepat, perkataan Toa Ko memang benar. Orang-orang itu sudah biasa malas, selanjutnya Siaw Teh pasti akan mendidik mereka lebih berdisiplin. Sekali lagi lengcoh Ma Oh Kau mendengus, kemudian membalik badan dan perlahan menghampiri Siaw Peng. Tijiu Sian Wan lantas memberi tanda kepada anak buahnya, kemudian mengikuti pula di belakang Ma Oh Kau berdua. Bergidik hati para jago menyaksikan itu, mereka menduga keadaan Siaw Teh berdua amat bahaya, lebih banyak celaka daripada selamat. Hwe Egan Kim Tiaw berdua bukan orang bodoh. Sudah barang tentu mereka menyadari posisi mereka yang terjepit waktu itu. Tapi dengan kedudukan mereka dalam dunia persilatan, mustahil melarikan diri begitu saja. Mendadak Hwe Egan Kim Tiaw tertawa terbahak-bahak, lalu bentaknya, orang Siawau, ada urusan apa kau kemari? Memangnya kau berani berbuat sesuatu terhadapku dengan perkataannya ini, jelas terlihat dia merasa juri terhadap lawannya. Chou Chiu Sin Kiam Ting Ih mendengus, katanya dengan angkuh, orang Siaw, pentanglah matamu lebar-lebar dan lihatlah sendiri, apakah hari ini kau dapat meninggalkan ruang ini dengan hidup? Apakah kau masih mengharapkan bantuan Kim Tiaw mehiap si keparat itu meledak hawa amarah Kim Lee Siaw Peng, segera ia membentak? Kalian hendak main kerubut terhadap kami? Apakah kau kira dunia persilatan sudah tiada keadilan lagi? Ia lantas menjura kepada kawanan jago yang hadir dan berkata lagi, sobat sekalian, hendaknya kalian tampil sebagai saksi. Bila bertarung satu lawan satu, sekalipun aku Siaw Peng akan mati juga tak menyesal, tapi kalau main kerubut, aku-aku titik mendadak ia mengentak kaki dan tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Lengco ama okau mendengak dan tertawa latah. Hahaha, bagus, bagus sekali serunya, satu lawan satu, mati pun tak menyesal. Bagus, bagus sambil menggulung lengan baju ia berkata lebih lanjut dengan suara dingin, kalau begitu, silakan kemari. Aku mau to'aya akan menemanimu bermain beberapa gebrakan. Asal mampu bertahan lima puluh gebrakanku, dengan hormat aku orang Simao akan mengantarmu pergi, tentunya ini cukup adil. Orang Simao, bentak Hwe dan Kim Tio dengan suara keras, kalau ingin menantang, jangan menantang kau muda. Bila kau memang jagoan, sebulan kemudian di tempat lain boleh kita menentukan siapa lebih unggul. Sekarang kau tipu kami berdua untuk datang kemari dengan akal busuk. Kini pun ingin mengandalkan jumlah banyak untuk mencari kemenangan. Wahai Mao kau, apakah kau tidak takut pada karma? Apakah kau tidak khawatir akan pembalasan si ular sakti Mao kau menyeringai seram? Tua bangka si Siao, jengeknya, sekalipun lidahmu bicara sampai kering pun jangan harap akan hidup. Keadilan macam apakah yang kau bicarakan di depanku? Terus terang ku beritahukan kepadamu, aku orang Simao inilah keadilan, bagus, bagus sekali seru Hwe dan Kim Tio sambil menggertak gigi dan menahan gusar. Bila aku si tua bisa mati hingga semua kawan persilatan mengenali wajah sebenarnya dari manusia munafik macam dirimu ini, sekalipun mati aku tidak menyesal. Kakek yang sudah berambut putih ini berseru dengan sedih, kemudian sambil merentangkan senjata cundrik mementak pula, nah, maju saja semua. Hari ini biar kuadu jiwa dengan manusia laknat seperti kalian itu Chou Jiu Sin Kiam tertawa dingin tiada hentinya. Huh, untuk memberi pelajaran kepada tua bangka celaka macam kau, masa mesti menyuruh orang lain jengeknya. Dia lantas mempersiapkan pedangnya dan hendak turun tangan. Mendadak terdengar suara langkah kaki bergema dari mulut loteng. Lalu tampak dua orang berlari ke atas dengan napas tersengal dan wajah pucat. Kedua orang itu mengenakan baju berwarna emas, tapi mungkin lantaran menempuh perjalanan jauh baju emas mereka sudah penuh lumpur. Sebenarnya kedua orang ini berwajah tampan, namun wajahnya kini penuh debu, matanya buram tak bersinar, seperti sudah sekian malam tak tidur, lemah nan lesu, keadaannya mengenaskan sekali. Begitu sampai di atas loteng, mereka celingukan kesana kemari. Begitu melihat maokau, buru-buru mereka lari ke depannya dan menjatuhkan diri berlutut. Air muka maokau berubah, serunya cepat, tengsan, intai, cepat bangun. Apa yang terjadi? Di mana kiji suok? Mana lem siong? Ai, mengapa kalian masih berlutut, cepat bangun dan bicara lengcoa maoka seorang yang cerdas, saat ini selain ucapannya gugup, wajah pun hijau kelam. Air muka pet bin linglong pun berubah seketika. Segera ia ambil dua cawan arak dan diangsurkan kepada kedua pemuda berbaju emas itu seraya berkata, Minumlah dan beristirahat dulu lalu ia berpaling ke arah maokau, ujarnya, to'ako, jangan gelisah. Kijiko tak mungkin tertimpa musibah, meski dia berkata demikian, padahal hati sendiri juga gugup. Dia tak tahu peristiwa apa yang telah terjadi? Agaknya kobun tak tertarik menyaksikan sandiwara itu. Dia menguap panjang dan mendekap di meja seperti ingin tidur. Bunki yang berada di sisinya segera berbisik, Ya, kau boleh istirahat sebentar. Jika kami akan pergi nanti akan kubangunkan dirimu, kobun mendekap di meja seakan-akan betul sudah terhidur. Sementara itu kedua pemuda berbaju emas tadi telah menenggak arak dan siap berbicara. Mendadak maokau berkerut kening, lalu berkata kepada Hoin, Loh si, kau benar-benar kebangetan, masa menahan teman sebanyak ini semalaman di sini? Cepat persilahkan mereka pergi beristirahat, seraya berkata, Dia lantas menjurah keempat penjuru sambil menambahkan, sobat sekalian, silakan. Bila pelayanan maokau kurang sempurna, lain hari pasti akan kulayani kalian terlebih baik, Semua orang tahu tuan rumah telah mengusir tamu secara halus, Maka setelah saling pandang sekejap mereka pun mengucapkan kata-kata merendah dan berlalu dari situ. Mendadak Chou Jiu Sin Kiam mengadang jalan pergi Hwe dan Kim Tiau dan anaknya. Dengan pedang tersilang di depan dada katanya dingin, Orang si siow, bagaimu belum tiba waktunya untuk pergi, Siow Lotiau tertawa seram, Hahaha, kau suruh aku pergi saja belum tentu aku mau pergi. Aku ingin turut mendengarkan cerita tentang kalian dipecundangi orang, Dia sengaja mengucapkan perkataan itu dengan suara nyaring dengan harapan para jago lain mendengarnya. Padahal sekalipun dia tidak berkata demikian, Hati semua orang juga sudah mengerti bahwa Kimo yang diam-diam pergi mengambil harta karun itu telah dipecundangi orang, Bahkan nyawa pun sukar dipertahankan. Hanya saja semua orang belagak bodoh dan tak mau mengutarakannya. Kedua pemuda berbaju warna emas tadi tak lain adalah dua di antara 16 murid lengco ama okau yang turuti Soan Chu Kimo pergi mengambil harta karun. Harta karun, yakni Tui In Suciya, Duta Pengejar Awan, Uti Teng San dan Siu Kiam Suciya, Duta Pedang Sakti, Bwe In Tai. Tak heran kalau ma okau terperanjat melihat kemunculan kedua orang ini dalam keadaan mengenaskan, Bahkan terhadap sindiran Hwe Gan Kim Tio pun tidak dihiraukan lagi. Begitu para jago turun loteng, dengan cemas dia lantas bertanya, Apa yang telah menimpaki jiswokmu? Apakah tugas yang dibebankan kepada kalian sudah beres? Cepat ceritakan. Setelah minum arak dan menenangkan hati, Sin Kiam Suciya baru bangkit berdiri dan menjawab dengan gelisah, Setibanya di pintu air yang memisahkan danau Hong Tik dengan Koyu Oh, Kami mulai melakukan pencarian seperti apa yang terterap pada peta. Di antara kami, Uti Suheng dua bersaudara memiliki ilmu menyelam yang paling liai, Maka Kijisok pun menyuruh mereka terjun ke dalam danau untuk melakukan pencarian, Leng Chau Ama Okau mengalihkan sorot matanya ke wajah orang yang lain, Yaitu Uti Tang San. Pemuda Uti Tang San menghela nafas, Lalu berkata dengan sedih, Tecu dan adik Lam Suheng turun ke dalam air. Betul juga di dasar telaga dekat pantai kami temui tanda seperti yang tercantum dalam peta. Tentu saja kami gembira. Setelah berganti nafas kami pun menuju ke arah tanda tersebut dan menemukan perahu yang tenggelam. Tecu segera mengikat perahu itu. Lalu bersama Kijisok dan BWSUT menariknya. Betul juga di bawah perahu tampak sepotong lempengan besi berkarat, Waktu itu, bukan hanya Ma Okau saja yang memperhatikan cerita Tui In Sucia, Yang lain pun dengan metel, terbelalak dan wajah khawatir asyik mendengarkan. Tiba-tiba terdengar Hwe Gan Kim Tiau memaki, Keparat, masa para penjaga di sana mampus semua uti tiangsan meliriknya sekejap, Kemudian melanjutkan, melihat lempengan besi itu tentu saja Tecu berdua amat girang. Kami segera naik ke permukaan air untuk berganti nafas dan memberi laporan kepada Kijisok. Siapa tahu pada saat itulah mendadak terjadi hujan panah. Tecu sekalian segera tahu jejak kami ketahuan-kawan dari benteng perairan, Siolotiau segera mendengus pula. Uti tiangsan kembali melirik sekejap ke arahnya, Kemudian melanjutkan dengan suara dingin, Siapa tahu kawanan kerocok perairan sama sekali tak becus, Dalam sekejap saja mereka sudah dibikin keok semua, Berbicara sampai di sini, Kembali ia melirik sekejap ke arah siouti yang air mukanya berubah berulang kali karena gusar, Lalu sambungnya, setelah itu Tecu sekalian menyelam lagi dan menggeser papan besi itu. Di bawah papan besi terdapat sebuah liang besar dan di dalam liang benar-benar terdapat puluhan buah peti, Baru saja ia berhenti sebentar, Maokau lantas menimbrung dengan tak sabar, Cepat lanjutkan Tecu girang setengah mati, Serta merta semua peti itu kami angkat ke darat. Adik lem siang tak tahan dan segera membuka peti tersebut untuk mengetahui apa isinya, Sewaktu bicara sampai di sini, Leng Chua Maokau segera mendengus sebagai tanda tidak senang. Uti tengsan menarik napas beberapa kali, Rasa sedih menyelimuti wajahnya. Bwe Ntai segera menyambung, Kijisok berpikir sebentar untuk mempertimbangkan keinginan saudara Leng Chiong dan kemudian mengabulkan. Semua peti itu sudah berkarat. Uti Jiko harus membantingnya beberapa kali sebelum peti berhasil dibuka. Siapa tahu, Begitu peti terbuka, Menyambarlah panah kecil yang berhamburan. Dalam keadaan tidak siap, Uti Jiko tersambar tujuh batang panah dan tembus sampai ke dalam tulang, Tak sempat mengucapkan sepatah katapun dia-dia menghembuskan napas penghabisan, Semua orang terkesiap. Uti tengsan menunduk sedih mengenang nasib adiknya yang malang itu, Sedang Bwe Ntai berkata lagi setelah menghela napas panjang, Siapa tahu setelah peti itu dibuka, Isinya cuma setumpuk batu karang. Tecu sekalian merasa sedih, Terkejut dan marah. Beruntun Kijisok membongkar pula belasan peti yang lain, Ternyata setiap peti dilengkapi alat pembidik rahasia dan berisikan bongkahan batu karang belaka, Bicara sampai di sini, Air muka lengco ama okau sekalian segera berubah hebat. Sedangkan Hwe Gan Kim Tio bergelak tertawa, Namun semua orang sedang kaget, Gusar, Kecewa dan berpikiran kalut. Tak seorang pun menggubri suara tertawanya. Terdengar Sin Kiam Suciya Bwe Ntai melanjutkan ceritanya, Peristiwa ini membuat Tecu sekalian bertambah kaget. Kijisok lantas memeriksa peralatan rahasia dalam peti itu dengan seksama, Tiba-tiba saja wajahnya berubah menjadi tak sedap dipandang. Ia menghela nafas berulang kali, Lalu memberitahukan kepada Tecu sekalian bahwa sistem pemasangan alat pembidik panah dalam peti itu ternyata mirip sekali dengan care yang dipergunakan Seng Ji Yususeng, Seorang tokoh sakti dunia persilatan pada puluhan tahun yang lalu, Mendengar nama Seng Ji Yususeng atau si pelajar bertangan sakti, Semua orang tambah terkejut. Rupanya Seng Ji Yususeng Tantok Siu selain lihai dalam ilmu silat juga mahir dalam ilmu alat perangkap. Hanya saja semenjak puluhan tahun lalu jejaknya mendadak lenyap dan tak terdengar apakah dia mempunyai ahli waris. Walaupun semua orang merasa terkejut dan sangsi, Tapi mereka pun tahu si Suwipo Abajakimo adalah seorang jago kangungkawakan. Sudah barang tentu pandangannya tidak keliru. Bagaimana mungkin tua bangka itu bisa muncul kembali dalam dunia persilatan? Cepat teruskan banyak kejadian di dunia ini tampaknya seperti tak berhubungan satu sama lain dan tak masuk di akal, Padahal semua ini disebabkan kebodohan manusianya sendiri yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Tokoh macam apakah Seng Ji Yususeng itu? Kenapa usaha maokau mencuri harta karun gagal dan berantakan? Sesungguhnya siapa Kim Kiam Hiap atau si pendekar pedang emas?